Intro Hidup Guru Hidup Hidup BGRI Hidup Solidaritas Yes! Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan saya Muryani Dari SD Negeri Sambung Rejo Dan saya Lisa Perhutami Dari SD Negeri Giriwetan Kecamatan Grabat Kabupaten Magelang Guru Millenial Cerdas Berkarakter Siap berkolaborasi Pada podcast kali ini Akan dipandu oleh Dua Mbak-Embak Cakep Mbak Lisa Pada kesempatan ini Kita mau diskusi masalah apa ini kira-kira Kali ini Kita akan membahas yang sedang tren Yaitu tentang Merdeka Mengajar Namun Dikhususkan pada bagiannya lagi Yaitu Merdeka Berinovasi Wah Kedengarannya topik ini menarik sekali Dan hangat nih untuk diperbincangkan Betul Mbak Lisa? Memang betul Mbak Yanni Topik ini sangat menarik Dan Aplikatif Dapat digunakan langsung oleh guru-guru Jadi penasaran nih Langsung aja ya Mbak Lisa Apa saja Yang perlu dipersiapkan oleh Para guru Dalam menghadapi Era Merdeka Inovasi Baiklah Mbak Yanni Saya akan menjelaskan Apa yang menjadi latar belakang Guru-guru harus melakukan Merdeka Inovasi Bapak Pendidikan Indonesia Yaitu Ki Hajar Dewantara Menjelaskan Bahwa Dalam mendidik murid Tidak bisa lepas dari Kodrat alam Dan kodrat zaman Terkait dengan kodrat zaman Teman-teman guru Boleh memperhatikan Bahwa zaman Setiap hari Berubah Teknologi Semakin hari Semakin canggih Oleh karena itu Agar Guru-guru dapat Mengikuti zamannya Maka guru-guru Harus melakukan Inovasi Nah Pertanyaannya nih Inovasi yang seperti apa nih Mbak Lisa? Yang perlu dipersiapkan Oleh para guru Sebelum menjawab Inovasi apa yang harus dilakukan oleh guru Saya ingin menjelaskan Dasarnya Mengapa Kita melakukan inovasi Inovasi yang dilakukan oleh guru Bertujuan untuk Memenuhi kebutuhan Belajar murid Oleh karena itu Ketika kita berpikir Kita akan melakukan inovasi apa Maka Bapak Ibu Guru Harus tahu terlebih dahulu Apa kebutuhan belajar Murid-murid dari Bapak dan Ibu Guru Nah Mbak Lisa Makin penasaran loh ini Kira-kira inovasi-inovasi yang seperti apa Yang perlu kita upgrade Biar nanti semakin menarik Murid semakin senang Baik Mbak Yani Tadi saya sudah sedikit menjelaskan Bahwa landasan berinovasi Adalah untuk memenuhi Kebutuhan belajar murid Kebutuhan belajar murid itu Macam-macam ya Mbak Ibu Nah misalnya seperti ini Kita menghadapi kelas yang Terasa kok Bosen Mereka Tidak aktif Menikuti pekerjaan Pembelajar Mari kita teliti Ada permasalahan apa Ada kendala apa Oh kenapa Dari model pembelajaran yang dilakukan Itu terasa tidak menarik Maka berinovasilah Di model pembelajaran Bapak Ibu hanya Jangan hanya terpaku pada Satu model saja Cobalah berbagai model Yang sesuai dengan karakteristik murid Dan juga dengan karakteristik materi pembelajaran Selain kita berinovasi Dari model pembelajarannya Bapak Ibu Guru dapat berinovasi Dari segi metodenya Kalau selama ini Sering-seringnya hanya menggunakan metode ceramah Mari Bapak Ibu Guru dapat mengganti Dengan metode yang lain Dapat diskusi kelompok Atau diskusi panel Menggunakan games Demonstrasi Bermain peran Study kasus Metode kunjung karya Dan banyak metode lain yang dapat dicoba Yang sesuai dengan karakteristik murid Dan juga karakteristik materi pembelajaran Yang Bapak Ibu Guru ampuh Untuk mendukung inovasi metode Seperti apa tadi yang Mbak Lisa sudah sampaikan Nah kira-kira apa yang perlu kami siapkan Mbak Lisa Nah untuk menunjang keberhasilan Inovasi metode Maka ada alat batunya Yang kita sebut dengan media pembelajaran Lakukanlah inovasi juga di media pembelajaran Bapak Ibu Zaman sekarang ini adalah zamannya gadget Di mana anak-anak kita sangat terampil Menggunakan gadget Mari Bapak Ibu dapat menggunakan platform-platform Yang mendukung pendidikan Yang bisa dipakai sebagai alat bantu Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran Contohnya Bapak Ibu dapat menggunakan kuisis Untuk membantu Bapak Ibu dalam pembuatan latihan soal Bentuk ini sangat menarik Bagi murid-murid kita untuk mencoba Kemudian bentuk yang lain juga Penggunaan platform Canva Untuk membuat media pembelajaran interaktif Itu juga sangat menarik Di sana disediakan banyak template-template Yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru Dan mudah Kemudian Bapak Ibu dapat menggunakan Dari Youtube sendiri Bapak Ibu dapat memilih banyak ribuan video pembelajaran Namun Video-video yang ada di Youtube itu Perlu Bapak Ibu saring terlebih dahulu ya Supaya mendapatkan video yang sesuai Dengan pembelajaran yang akan dilakukan Nah dari diskusi kita tadi Saya dapat menyimpulkan Bahwa Yang pertama Bentuk inovasi bergantung pada kebutuhan belajar siswa Yang kedua Kita dapat melakukan inovasi pada model, metode, dan media pembelajaran Yang kita sesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa juga Nah Adakah pesan dari Mbak Lisa Untuk teman-teman guru semua Mau gak Mbak Lisa Terima kasih Mbak Yani Saya hanya sedikit berpesan saja Bahwa Kita jangan Malas berinovasi Lebih baik kita melakukan Satu langkah sederhana Tetapi bergerak Daripada hanya Diam saja Tanpa melakukan perubahan apapun Demikian podcast kali ini Merdeka berinovasi Bebas berkreasi Saya Lisa Dan saya Yani Sampai jumpa Sampai jumpa